Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang Di antara para sahabat itu persahabatan itu dijiwai tidak sekedar toleransi tetapi yang jauh lebih dalam daripada itu yaitu dalam bahasa kita mengasihi Di dalam panggilan hidup orang seperti saya dan para biarawan-biarawati dan imam itu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan karena mengandung misteri Kalau saya ditanya waktu masih kecil dulu cita-citanya jadi apa? Saya jawab tegas, saya ingin jadi polisi Pada suatu sore, saya masih ingat waktu itu hari Jumat pertama dalam bulan Saya pergi beribadah dan menjadi pelayan altar anak kecil, kelas 6 SD Sesudah bisa, itu pastor yang memimpin ibadat itu bertanya Kamu mau masuk seminari artinya tempat pendidikan calon imam? Papa enggak? Tiba-tiba tanpa pikir, saya itu mengatakan Iya mau, loh kok aneh sekali Ketika saya mau lulus SMA Di desa saya itu ada seorang pastor baru yang melayani umat Saya kagum bukan lain Pastor itu masih muda, begitu rela untuk melayani Nah sesudah itu saya tidak berpikir lagi Saya hanya mengatakan saya ingin menjadi seperti pastor itu Ketika sudah memutuskan untuk menjadi pastor, imam Seluruh hidupnya tergantung dari pimpinan Untuk kepentingan pelayanan, tidak untuk kepentingan yang lain-lain Terima kasih telah menonton! Seluruh hidupnya tergantung dari pimpinan Ini emang umur berapa ini? Sudah 70? Oh masih sehat sudah, kelihatan wajahnya seger gitu Iya masih Mungkin Tuhan tahu keringinan saya, saya bilang gini Saya sehat, saya bisa baca sendiri lagi ke dulu Saya ke dulu dia tiap hari saya ke gereja Saya sih senang kalau saya datang sendiri Ya karena saya pernah punya pengalaman itu sih Bu Karena dulu ketika di rumah itu ada Romo yang senang mengunjungi itu Dan saya tersentuh dengan itu Maka ketika saya menjadi Romo pun juga pengen juga Artinya tidak menunggu umat yang datang, tapi saya yang datang Melayani bagi saya itu yang pertama-tama adalah hadir Bukan hanya fisik, tetapi hati dan pikiran ya di situ Lalu mendampingi mereka dengan cara yang berbeda-beda Artinya bahwa setiap orang memiliki keunikannya masing-masing Atau dalam bahasa yang agak sulit, itu kura personalis, perhatian personal Karena saya senang langsung turun gitu ya, artinya tidak menunggu umat datang, tetapi saya yang datang Saya mendatangi sebuah keluarga Beliau menyatakan, Romo saya bersyukur karena Romo mau datang Sudah sangat lama sekali saya tidak pernah dikunjungi oleh seorang imam Dan sudah sangat lama sekali saya juga tidak ke gereja Dan ini bagi saya adalah sebuah sapat Saat saya waktu itu berumur 21 tahun Kepikiran untuk menentukan jalan hidup Saya itu mau menjadikan hidup saya seperti apa Kalau di dalam gereja kami, Katolik, ada pilihan hidup Hidup berkeluarga, hidup membiara seperti yang saya pilih Atau hidup tidak berkeluarga, tidak membiara, tetapi selibat Sebenarnya ini kan hanya sebuah cara Tujuannya hidup itu kan untuk bersatu dengan Tuhan, Allah Cukup berat sih mengambil keputusan mau berkeluarga atau mau membiara ya Saya hanya berpikir begini, bagaimana ya hidup saya ini bisa menjadi bermakna Tidak hanya untuk saya, tapi untuk orang banyak Hai, Susu Kristina Horka Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kami juga bersyukur Kita berbeda, tetapi kita bersatu dalam saudara Betul, karena dalam apapun juga, apalagi dengan pendidikan Aku ingin sekali sekolah bisa merangkul para orang tua murid Bekerja sama, ayo kita bawa atau kita dampingi Atau kita hantar anak-anak kita ke pendidikan yang semakin baik Karena saya merasa di sekolah nggak mungkin lah kami kerja sendirian Betul, betul Jadi kan tidak hanya sekolah saya diserahkan ke sekolah Kemudian aku sudah bayar, berarti semuanya harus sekolah Tidak, karena education yang pertama itu kan memang dari keluarga Jadi kami tetap berdasar Betul Tiba-tiba bapak mau gambar ini kenapa sih? Oh iya sister Saya begitu, apa namanya buka internet Terus tersengaja ngeklik sosok seperti ini Terus ternyata, bahwa ini adalah salah satu kardinal yang dari Indonesia Menurut informasi katanya yang ketiga ini Tepuk di Indonesia Tepuk di Roma Tepuk itu saya kagum sama beliau Karena ini adalah salah satu prestasi yang membanggakan Walaupun saya muslim, tapi saya kagum dengan prestasinya beliau Apakah Pak Astoro tahu kalau itu kakak saya? Itu kan begitu saya upload di WA Itu ternyata teman-teman pada komentar Bapak tahu nggak itu siapa? Yang saya tahu sih beliau itu kardinal yang baru mau dilantik Terus kemudian, Bapak tahu nggak siapa dia? Ya kardinal yang saya bilang mau diri itu Bapak pasti nggak tahu siapa dia yang sesungguhnya beliau itu Kakaknya sister twisty Saya kaget gitu ternyata Jadi sama ini nggak ngerti Nggak tahu sama sekali kalau ini kakaknya Yang sering saya temui ternyata punya kakak yang luar biasa Ketika saya mendengar semua berita bahwa dia benar-benar ditunjuk oleh Paus menjadi kardinal Itu saya ingat catatan harian saya sekian tahun yang lalu Saya pernah mimpi tentang dia menjadi kardinal Dan ketika saya cari-cari ternyata benar Saya ada catatan di dalam buku diari saya itu Saya mengatakan tulisan saya itu begini Heran, tanda seru Saya sendiri heran kenapa saya bermimpi soal itu Dan ini mimpi yang cemerlang sekali sehingga saya ingat apa yang saya lakukan selama mimpi itu 13 Juni 2005 Persis sebelum aku bangun pagi Jam 4 lebih 20 Aku mimpi Memperkenalkan Mas Har sebagai kardinal kepada sister Helena Dan tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun Karena saya tidak berani cerita Masa saya cerita mengenai kakakku yang mau menjadi kardinal Kan tidak mungkin Dan bagi saya saya lupakan saja Tetapi ketika ada berita bahwa beliau sungguh-sungguh ditunjuk oleh Paus menjadi kardinal Saya kirim WA saya, saya foto WA saya, saya kirim kepada dia No comment Jadi saya bilang Mas Har, aku pernah mimpi seperti ini loh tahun 2005 Tapi no comment tentang itu Jadi tidak ingin hal-hal yang seakan-akan itu bagi orang lain itu Ini sesuatu kehormatan dan sebagainya Itu bagi dia itu bukan Biasa-biasa saja Bersyukur dalam arti Tuhan berkenan menggunakan salah satu saudara kami Untuk menjadi perpanjangan Paus di Roma sana dari Indonesia Kalau itu memang kehendak Tuhan Pasti Tuhan akan menolong, pasti Tuhan akan menjagai Tuhan pasti akan memberikan rahmat yang dia butuhkan Bersyukur dalam arti Tuhan Bersyukur dalam arti Tuhan Itu sangat menghargai pertama kali bangsa Indonesia Dan diharapkan terus berkembang adalah hidup di dalam harmoni Antarkomunitas agama yang berbeda-beda Yang kedua itu adalah penghargaan kepada gereja katolik Indonesia Yang dalam perjalanannya, perjalanan sejarahnya bertumbuh sesuai dengan harapan menjadi gereja yang hidup Sejak tahun 2016 sampai nanti tahun 2020 Kami di Keuskupan Agung Jakarta ini Membuat semboyan amalkan Pancasila Dan setiap tahun masing-masing sila itu dipelajari, dipahami Nilai-nilainya diserap dan diusahakan untuk diwujudkan Maka dinamikanya adalah rumus Pancasila itu, sila-sila itu diterjemahkan menjadi berbagai macam gagasan Lalu gagasan-gagasan itu dicari jalannya supaya menjadi gerakan Sekarang kita sampai kepada kita berhikmat bangsa bermartabat Yaitu Bunda Maria ini khas keuskupan Agung Jakarta Di dadanya itu ada Garuda Pancasila Lalu di mahkutanya itu ada peta Indonesia itu, Nusantara Selayarnya merah putih Jadi segala macam cara ditempuh supaya gerakan mengamalkan Pancasila ini Kalaupun belum mencapai buah yang diharapkan Tetapi sekurang-kurangnya memberi suasana Ibu bapak, saudari-saudara mempunyai peran seperti itu Lalu yang namanya inspirasi iman itu menjadi sangat penting Seperti tadi yang saya sampaikan di gereja Orang Katolik itu hanya ingin berbuat baik Umat keuskupan Agung Jakarta sungguh ingin menjadi warga negara yang baik Tidak menjadi masalah tetapi menjadi warga negara yang baik Dengan inspirasi iman Katolik Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kalau saya melihat bapak kardinal itu Figur kebapaan yang memiliki visi tegas Atau dalam istilah latin itu Fortiter in re, suaviter in modu Tegas di dalam sebuah hal, prinsip Tetapi lembut dalam pelaksanaan Lalu momen perjumpaan ketika makan siang bersama beliau Itu momen-momen bagaimana beliau Punya cara pandang yang sangat luas sekali Untuk keadaan gereja di Indonesia Dan bagaimana selalu mengingatkan kita Sebagai seorang gembala itu untuk murah hati Rendah hati dalam melayani Dan tidak tergesa-gesa untuk memutuskan sesuatu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Memang dia betul rendah hati, sederhana Dia itu seorang bapak ya iya Seorang kakak ya iya Jadi perhatiannya memang luar biasa Untuk kepada orang lain Tidak pandang bulu, tidak pandang agama juga Siapa saja yang butuh ketika dia bisa membantu Dia akan bantu Ada dua kata yang berbeda Yang dalam bahasa Indonesia Diterjemahkan menjadi kasih Yang pertama kasih manusiawi Itu sangat terbatas Tidak ada kasih manusiawi yang sempurna Pasti ada kekurangannya Sementara yang kedua itu adalah kasih ilahi Allah yang maha kasih Jaraknya jauh sekali Sebetulnya tak terjembatan Maka menurut iman katolik Meskipun kasih kita itu terbatas Kita itu dipanggil dan diberi rahmat berkat Setiap kali untuk maju Menjadi pribadi yang semakin mengasihi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang tanpa batas dari sesaman Karena seringkali yang menjadi persoalan itu Kasihnya terbatas kok dituntutnya tidak terbatas Oleh karena itu yang namanya pengampunan Itu menjadi sangat penting Ketika kasih yang terbatas itu Membuat orang bersalah Membutuhkan pengampunan dia Nah memberi pengampunan itu pun adalah suatu langkah Menuju kasih yang semakin sempurna Jadi kasih bukan konsep Bukan sesuatu yang harus besar Tetapi nyata Dan meneguhkan Memanusiakan Karena jatuh cinta gak Kalau belum mungkin saya gak diterima Karena nanti menjadi Kepingin kalau udah jadi susah kan repot Ya kan Kenalah saya manusia normal Yang mengalami masa-masa muda yang penuh gelora Pernah mengalami Pernah bergulat dengan itu Namun di tengah pengalaman itu Kembali saya ditemani dan diarahkan Sehingga ketika harus memilih apa yang harus saya jalani Berkeluarga atau menjadi imam Saya memilih untuk menjadi imam Kalau orang tidak normal gak boleh Gak boleh menjadi imam atau biarawan Gak boleh Natal itu adalah peristiwa iman Dirayakan oleh orang-orang yang Percaya kepada Yesus Maka saya harus semakin beriman Ketika saya semakin beriman Iman saya mesti berbuah pada persaudaraan Maka semakin beriman Semakin bersaudara Dan ketika persaudaraan saya itu sejati Buahnya adalah pilarasa Kalau gerakan itu berjalan terus Dalam jangka lama Harapannya memintu Cara berpikir, cara berpikir Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih